Kayak ada orang seriosa gitu, terus tiba-tiba kadang itu kan ada balkonnya tuh Ada lewat kayak noni-noni Belanda gitu jalan Terus kadang dia bersenandung kayak gitu Wak, aku udah pernah kesana Hai Wak, Assalamualaikum Wr. Wb, terima kasih sudah klik video ini Oke di video kali ini aku akan nanya kalian untuk melihat-lihat beberapa rumah-rumah misterius dan aneh yang ada di Indonesia Apa-apa aja rumahnya Wak, check it out Yang pertama rumah Gurita Bandung Rumah yang terletak di Bandung ini konon banyak menyimpan banyak misteri Kenapa disebut rumah Gurita? Karena rumah ini identik dengan patung Gurita yang sangat besar yang berada di atap rumah ini Rumah ini sempat dituding sebagai gereja setan dikarenakan beberapa alasan Salah satunya adalah nomor rumah ini yakni 666 Mengingat angka 666 sangat identik dengan setan Merebaklah isu yang menyebutkan bahwa rumah ini merupakan rumah pemujaan setan Beberapa rumor juga menyebutkan bahwa jika kamu mau bergabung ke sekte sesat ini Kamu harus mempersembahkan darahmu kepada setan dengan cara menusuk jarimu dengan jarum Selain itu banyak juga menyebutkan bahwa mereka yang mau melakukan pemujaan ini Harus memakan tubuh bayi yang ada di klinik aborsi dan mendengguk darahnya Tapi selain rumor soal gereja setan Beredar pula rumor mengenai rumah Gurita yang dijadikan lokasi seks bebas Para pengikut aliran sesat ini wajib melakukan hubungan seks di depan pengikutnya Tapi ternyata cerita seputar sekte setan di rumah itu tidak memiliki kredibilitas sama sekali Karena tidak pernah ada saksi mata yang melihat langsung ritual tersebut Dan pihak kepolisian disebut sempat melakukan pemeriksaan di rumah ini Dan sang pemilik rumah juga sempat diperiksa Waktu itu kalau gak salah dia pernah di Antegya atau dimana gitu Ngasih klarifikasi soal rumah itu Namun ternyata hasil pemeriksaan mereka menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang jelas Mengenai simpang siur dari rumah itu Nah sejarah dari terbentuknya rumah Gurita ini wak Jadi rumah itu tuh dibangun di tahun 1980 Dan sering ditinggalkan oleh pemiliknya karena si pemiliknya ini selalu tugas di Jakarta wak Tapi sepemilik rumah ini selalu berkunjung ke rumah itu Kalau lagi liburan atau ada urusan tertentu Nah alasan kenapa ada patung Gurita di atas rumah itu Dikarenakan sang pemilik rumah ini menyukai ornamen bertema laut Dan kecintaannya kepada seni Alhasil dibangunlah sebuah patung Gurita Berwarna hitam yang terlihat sangat realistis Dimana kontras dengan rumahnya yang berwarna putih Selain itu pembuatan tetakel untuk patung ini Membutuhkan ketelitian tingkat tinggi Dimana struktur beton dan konstruksinya yang sangat rumit Adalah komponen penting untuk membangun patung di atap itu Nah menurut ketua RT yang ada di kawasan rumah itu Gurita raksasa yang menghiasi rumah itu Hanyalah sebuah dekorasi Dan dia menjelaskan bahwa patung itu merupakan tandon air Yang dimana kepala gurita itu digunakan untuk wadah menampung air wak Nah tapi jujur ya wak ya ada salah satu temen aku dari Bandung Dia bilang kalo memang aliran itu tuh sebenernya ada Tapi seperti disembunyikan gitu Nah walaupun memang seni lah wak ya Kalo aku pribadi nih tetap menganggap rumah ini seram wak Kalo kalian ada wak Bandung gimana menurut kalian tentang cerita rumah gurita ini Tolong kali komen di bawah wak aku mau tau Oke next Yang kedua adalah rumah kapal di Lampung Kenapa disebut dengan rumah kapal? Ya karena bentuknya kayak kapal lah Banyak desas-desus yang merebak di kawasan rumah itu Menyebutkan kalo rumah itu adalah tempat banyaknya hantu bergentayangan Di rumah angker yang tidak berpenghuni itu Rumah ini konon katanya sudah ada sejak zaman Belanda Jika dilihat dari depan rumah itu terlihat hanya memiliki satu lantai Dan jika dicermati ada dua lantai lagi yang dibangun di bawahnya Dan area bangunan ini juga cukup luas wak Rumah ini memang terlihat sangat tidak terurus Bangunannya udah rusak banyak sama blukar Inilah yang menimbulkan kesan horor bagi siapa saja yang melewatinya Nah rumah kapal ini wak juga sering dijadikan destinasi horor Karena desas-desus rumah ini berhantu juga didapat dari beberapa masyarakat-masyarakat yang ada disana Bahkan rumah ini juga sempat didatangi oleh Mr. Du Mr. Du pun Mr. Tukul jalan-jalan di TransTV itu lho wak Nah gosip soal rumah ini berhantu tuh udah lama wak Udah dari bertahun-tahun yang lalu Ya karena sudah tidak berpenghuni Ditambah lagi alasan sang penghuni ini meninggalkan rumah itu pun gak jelas wak Katanya sih ya rumah ini dulu sempat menjadi tempat pembunuhan Nah barulah dari situ udah kosong udah bekas tempat pembunuhan Banyaklah setan-setan yang ada di rumah itu wak Kalau ada warga Lampung yang ada disini tolong komen di bawah wak apa cerita soal rumah ini Dan sekarang kita lanjut ke rumah berikutnya Yang ketiga gereja gotik saidan Nah gereja gotik saidan ini ternyata menjadi sebuah tempat yang dianggap misteri oleh masyarakat Yogyakarta Nah konon katanya gereja ini tuh sempat menjadi tempat beribadah oleh aliran sesat Tapi sampai saat ini pun belum terbukti kebenarannya soal simpang siur itu wak Nah gereja gotik ini muncul dari sebutan masyarakat karena bentuknya yang menyerupai gereja Padahal bangunan ini merupakan sebuah tempat hunian yang sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya Dibangun pada tahun 1979 dengan bentuk rumah konvensional Nah penggunaan menara-menara dan patung yang ada di rumah itu menambah kuat arsitektural Eropa di bangunan ini Katanya pemilik rumah ini adalah warga keturunan Tionghoa Yang tidak lain merupakan istri dari seorang pengrajin batik yang memiliki relasi dengan keraton Yogyakarta Dan karena bentuk arsitekturalnya yang unik akhirnya bangunan ini dijadikan cagar budaya di tahun 2000 lalu Nah katanya juga ya saking arsitektural banget nih bangunan ini Mas Ari Lasso juga sempat membuat video klip disana wak Dan ini juga jadi kayak tempat ya instagramable lah buat pengunjung-pengunjung yang ada di Jogja Aku pernah kesana wak tapi kesana itu bukan karena arsitekturnya Karena ya itu simpang siur soal seramnya tempat ini katanya gitu kan Terus datang aku kesana Kan gak bisa akses masuk ke rumah itu wak Udahnya kami lewat lah ke belakang tuh jadi di dempet dari rumah itu tuh ada kantor polisi kan Masuk lah kami kesana Ijen sama pak polisi pak kami boleh gak pak lewat jalan dekat Akhirnya di arah ini ya ini ke belakang Nah disitu tuh ini aku denger langsung ya Ini aku yang nanya sama bapak polisinya Mereka kan pasti ada piket malam kan wak Nah jadi memang dari lapangan bulu tangkis Atau lapangan mereka olahraga disitulah ya Kelihatan tuh ada jendelanya si rumah ini kan Kata bapak-bapak situ wak Mereka tuh sering dengar ada orang kayak seriosa gitu loh Aduh merinding gue Kayak ada orang seriosa gitu Terus tiba-tiba kadang itu kan ada balkonnya tuh Ada lewat kayak noni-noni Belanda gitu jalan Terus kadang dia besenandung kayak gitu wak Aku udah pernah kesana Itu yang aku dapat dari gereja Saidan ini Wow Jogja Wow aku Tolong komen di bawah kalo kalian ada cerita lain soal gereja gotik Saidan ini ya wak Oke kita lanjut ke rumah berikutnya Yang keempat rumah Darmo Surabaya Kalian yang suka kisah-kisah misteri pasti sudah sangat familiar dengan rumah ini ya kan Nah jadi memang rumah ini merupakan sebuah urban legend Yang tentunya sudah tidak sangat asing untuk kalian warga Surabaya Terkenal dengan kisah-kisah mistisnya yang sangat menyeramkan Rumah ini pun jadi menyimpan banyak ceritawan Rumah yang sudah sangat tampak tidak terawat ini terkenal dengan kisah-kisah mistis yang menyeramkan Yang juga memiliki banyak cerita soal rumah ini Mulai dari atap rumah ini yang udah gak ada Hingga tampilannya yang hanya menyisakan pilar serta tembok Dan yang pasti memang rumah ini sudah tidak layak huni Dari sekian banyak cerita yang menyebar wak Salah satu yang paling menarik perhatian dan yang paling terkenalnya Adalah kisah seputar pesugihan yang dilakukan oleh keluarga yang konon pernah tinggal di rumah ini Kesuksesan yang ada di keluarga rumah ini Didapat karena penghuni rumah ini melakukan pesugihan Atau membuat perjanjian untuk memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada setan wak Tumbalnya sendiri harus berupa manusia dan tidak boleh diganti dengan hewan Tapi suatu hari si penghuni ini Tobatlah dia mungkin dia mau berhenti nih ngasih tumbal ke setan ini wak Selain itu juga dia menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut Kemudian keluarga ini berencana untuk pergi jauh dengan menggunakan kapal laut pribadi mereka Tapi sayangnya kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam wak Hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan yang dialami oleh keluarga itu Dikarenakan pengaruh setan atau balas dendamnya setan Atau memang karena kesalahan teknis Nah ternyata keluarga ini waktu kabur gak semua penghuni rumah wak diajaknya Disisakannya lah pembantu sama babysitter kan Mereka gak ikut selamat lah mereka gak tenggelam kan Tapi naasnya babysitter dan pembantu yang ditinggal majikannya ini Tewas juga dibunuh oleh orang yang tidak dikenal wak Dan setelah kejadian tersebut Rumah ini menjadi kosong dan sempat terbakar di tahun 1997 Dan hingga saat ini pun penyebab kebakaran rumah ini pun gak ada yang tau wak Nah setelah kejadian-kejadian tersebut Makhluk halus yang ada di rumah hantu darmo ini Kerap menunjukkan diri katanya wak Mulai muncul lah banyak kali cerita dari warga sekitar yang menyebutkan bahwa Mereka mengaku diganggu oleh penghuni di rumah itu Salah satunya diceritakan oleh seorang anak yang bekerja sebagai lopar koran kan wak Dia pernah melihat ada sosok wanita berpakaian putih panjang dengan rambut panjang Menunduk mondar-mandir di depan rumah itu Dan waktu didatangnya sama anak ini wak tiba-tiba terbang hilang gitu dia Selain itu juga ada cerita dari warga-warga sekitar rumah itu yang mengatakan Mereka sering mendengar suara tangisan dan suara teriakan wanita yang meminta tolong Di malam hari yang tentunya bersumber dari rumah itu wak Dan yang pasti dari simpang siur soal menyeramkannya rumah ini dijadikanlah juga tempat uji nyali ya kan Alhasil banyak juga kesurupan disana wak Pembuka di Bandung penutupnya di Bandung juga Rumah kentang Bandung Aku sebelum mulai wak ya Aku agak bingung rumah kentang ini sebenernya dimana aja sih Aku ke Bandung katanya ada rumah kentang Aku ke Jakarta juga ada rumah kentang Aku ke Jogja pun ada rumah kentang katanya wak Entah yang mana yang betul confused aku tuh Nah sekarang kita bahas rumah kentangnya di Bandung aja ya wak Jadi konon katanya nih ya Kenapa disebut rumah kentang wak? Karena rumah itu pernah terjadi peristiwa dimana Seorang anak kecil tewas ke dalam kuali yang digunakan untuk merebus kentang Nah selain itu juga ada yang mengatakan bahwa dulu nih Di rumah itu tuh ada seorang anak yang sangat nakal Dan saking nakalnya nih wak PRTnya Pembantunya udah gak tahan lagi ngurus dia kan Dahnya saking kesalnya pembantu ini wak Majikannya lagi gak ada di rumah tinggal disama anak itu aja Bandel anak ini kan Dikejarnya, ditangkap, akhirnya dimasaknya anak itu wak Gak cuma dimasak aja Konon katanya juga ya Anak itu dipotong-potongnya terus dijadikannya hidangan makan malam keluarga itu Apapun asal-usulnya wak yang jelas Di rumah itu sering tercium aroma kentang Dan terdengar suara anak kecil yang menangis Padahal rumah itu dalam keadaan tidak berpenghuni Merinding aku Tapi sebelah sini aja Eeeh Gerak ya wak Dah Iya ini digerak Abis Suka kayak gitu kadang Nah jadi wak Nah jadi wak Simpang siur ini juga diambil dari beberapa menara sumber Yang mengatakan bahwa Ada satu laki-laki nih Dia tuh tinggal di depan rumah itu Dia jaga kos tuh Eh jaga kos, jaga kios Nah disana karena setiap hari jaga kios sampai tengah malam Aroma kentang itu tuh nyengat wak Gak cuma yang selayang-layangnya gitu aja Enggak Nyengat Selain itu juga ada cerita lain ya Jadi adalah abang-abang kan lewat depan rumah itu Set gitu Udah ya dia cium bukentang nih Dah Dia cium Ah yaudahlah cuma buk kayak gitu aja Kata ya kan Jalan aja lagi balik ke rumah Teng-teng-teng Kata jalan dia tuh kayak ngerasa Kok kayak ada orang di belakang aku ya Kata gitu Cuma dia gak berani ngeliat ke belakang nih wak Dah nyau tuh sampai rumah Makin nih kok bulu kedua aku berinding kali kan Sampai kayak aku sekarang Dah Ngerasa merinding dia kan wak Terus cuci muka lah dia kan Waktu dia cuci muka Dia becermin wak Tauh di tengok lah Ada cewek berdiri lah di belakang dia kan wak Terus Terus gak cuma berdiri wak Dia juga minta tolong katanya Yaudah akhirnya abang itu menjerit juga Dia bilang sama adenya Dede aku dikejar sama setan Dede kayak gimana deh wak Ambil udu kita sholat Sholat sama mereka Akhirnya waktu dia cek lagi Udah gak ada merinding lagi Udah gak ada lagi setannya Dan diduga perempuan yang mengikuti dia itu Adalah salah satu penghuni di rumah kentang itu wak Oke gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah Oke wak jadi itu tadi ceritanya Gimana menurut kalian? Pernah gak diantara kalian yang berkunjung Ke rumah-rumah yang aku sebutkan tadi? Kalau pernah bisa tolong komen di bawah Gimana sensasi kalian waktu berada di situ? Dan pasti masih banyak lagi rumah misterius Yang ada di Indonesia sini kan Yang ada di daerah kalian Boleh banget komen di bawah Tolong please aku mau denger ceritanya So mungkin sekian dulu ceritanya Singkat padat dan tepat Semoga kalian terhibur Kalau kalian suka video ini Klik like ya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide-idea dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Biar kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau Udah mau habis disitu baru dia nge-bear And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian Karena aku tuh pantang dipatahin sekali Lupa aku mau ngomong apa lagi kan And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.